Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak usumanya, kelas 6 Hari ini Mr. akan menjelaskan materi tentang Microsoft Excel Melanjutkan materi pada pertemuan yang pertama, kedua, dan ketiga Pada pertemuan yang kemat ini, materinya adalah Rumus yang pertama upper, yang kedua lower, yang ketiga proper Baik, itu adalah tiga rumus yang akan kita pelajari bersama-sama Nah, sebelumnya Mr. akan menjelaskan Yang pertama adalah rumus upper Rumus upper fungsinya untuk membuat semua karakter huruf menjadi huruf besar Yang kedua adalah lower Rumus lower berfungsi untuk membuat semua karakter huruf menjadi kecil Yang ketiga adalah rumus proper Rumus proper fungsinya untuk membuat karakter tulisan pertama, huruf pertama menjadi besar Lalu karakter tulisan kedua menjadi kecil-kecil semua Setelah itu dilanjutkan menjadi huruf besar lagi dan menjadi kecil lagi Baik, mari kita belajar bersama-sama Langsung saja buka Microsoft Excel kalian di komputer kalian masing-masing Yuk, pertama-tama kita tulis dulu nama kita pada kolom 1A atau A1 Paling pojok Di sini Baik, setelah itu tulis nama kalian sendiri-sendiri Mr. akan menuliskan nama Nama lengkap dengan huruf-huruf atau karakter huruf yang berbeda-beda Seperti ini contohnya Seperti ini Lalu Seperti ini Lalu Seperti ini Dan seperti ini Baik, setelah itu kalian silakan membuat rumus Yang pertama adalah rumusnya Upper Jadi nanti hurufnya Semua huruf yang ada di nama sini menjadi besar semuanya Caranya bagaimana? Silakan Pencet pada Kalau kemarin rumus lewat sini Sekarang kita langsung dari kolomnya Pertama pencet Sama dengan Cari tool Tombol sama dengan pada keyboard kalian Sama dengan Seperti ini Garis 2 Terima kasih telah menonton Lalu tulis rumusnya Setelah itu Kalau sudah ada di sini Klik Nah, nanti ada Buka tutup kurung Tutup kurung Besar semuanya Terus Terus Rumus yang kedua adalah Lower Sama seperti upper Sama seperti upper Sama dengan lagi Silakan tulis rumusnya Proper Seperti ini sudah ada Klik proper Setelah itu Klik di kolom 1A Seperti ini Lalu enter Nah Seperti ini Jadinya Ya, pertama karakternya M-nya besar Lalu Sisanya Kecil Lalu Huruf karakter yang pertama lagi Besar Lalu kecil lagi Seperti ini Lalu Gimana mister Kalau bawahnya juga Biar sama Silakan Di block Setelah itu Tarik saja Seperti ini Ya, otomatis Berubah Coba Kalau yang disini Mister ubah namanya Jadi Mister boner Boner gitu ya Seperti ini Dia otomatis Akan berubah Nah Berubah Besar Kecil semua Besar Lalu kecil Siapa lagi Seperti ini Nah Dia akan berubah Otomatis juga Yang bawah juga Sama Sama Seperti ini Hasilnya Baiklah Anak-anakku semuanya Itu dulu yang bisa disampaikan Mister boner Beri hal materi Lanjutan Microsoft Excel Pengenalan Microsoft Excel Pertemuan yang keempat Tadi apa saja Rumusnya yang kita pelajari Yang pertama adalah Rumus Upper Lalu rumus Lower Lalu rumus Proper Oke Sangat-sangat mudah Pasti kalian bisa Baik Mister akan memberikan tugas sedikit Untuk mengasah skill kalian Jadi nanti dikerjakan Silahkan dikirim ke Google Classroom Di pelajaran DTK Baik Terima kasih semuanya Tetap belajar Tetap semangat belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semuanya 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 Terima kasih.